Halo Tribuners, hari ini kita Tribun Padang berada di Mapplesite Bukit Tinggi Hari ini kita kembali mengupdate bagaimana kasus dugaan penggelapan dana hewan kurban yang terjadi di wilayah Pores Bukit Tinggi Nah, update terbaru Tribuners, ini tepat di depan kita ini adalah motor yang diduga milik terduga pelaku penggelapan berinisial AD yang saat ini tengah diburu oleh polisi Nah, motor ini Tribuners diamankan oleh pihak kepolisian di kawasan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar tepatnya di belakang ATM Nagari di kawasan Batipuah tersebut Nah, motor ini ditemukan mulanya oleh pemuda setempat, pemilik warung di daerah setempat yang ditemukan tidak bertuan di belakang ATM Nagari tersebut Nah, kemudian pemuda tersebut pada hari esoknya, pada hari Sabtu, dini hari melaporkan penemuan ini ke polsek setempat Nah, dari lapangan ini sebut, pihak polsek atau unit resim dari polsek Bukit Tinggi yang tengah menyediki kasus ini pun mendatangi kasus TKP pada hari Selasa kemarin dan kemudian mencocokkan semua identitas motor dan ternyata cocok dengan identitas dari motor terduga pelaku AD Nah, sentak pihak kepolisian langsung memboyong motor tersebut ke Maposek Bukit Tinggi untuk diamankan Nah, dari penyelidikan juga tribunas, pihak kepolisian menemukan titik lahir AD berada di kawasan Padang Panjang berdasarkan pelacakan dari pihak kepolisian Nah, saat ini AD masih diburu karena perbuatan yang dilakukan AD ini Sekedar informasi, tribunas kasus ini mulai mencuat pada minggu tanggal 11, 2022 kemarin Minggu 11 Juni 2022, Juli maksudnya Setelah salah satu musola di Kelurahan Campagoipo, Kecamatan Mandiangin Kota Selayan melaporkan insiden sapi kurban yang tak kunjung tiba sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan Ternyata, sapi kurban yang dipesan kepada terduga pelaku AD ini diduga digelapkan sehingga pihak musola melaporkan insiden ini ke pihak polisi Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!